Hasil survei tatap muka indikator politik pada September tahun 2022 mengungkapkan mayoritas responden memilih hukuman mati atau penjara seumur hidup pantas dijatuhkan untuk Verdi Sambo. Dilansir dari tribunews.com, survei yang dilakukan pada 13-20 September tahun 2022 itu menanyakan sejumlah hal, satu di antaranya adalah kasus Verdi Sambo. Jika Verdi Sambo terbukti sebagai otak atau dalam pembunuhan Brigadir J sekaligus merekayasa peristiwa tewasnya Brigadir J tersebut, 49,4 persen responden memilih hukuman mati. Kemudian 36,5 persen memilih penjara seumur hidup untuk mantan Kadif Propang Polri tersebut. Lalu 7,0 persen memilih penjara 20 tahun. Sebanyak 0,8 persen hukuman lainnya, dan 6,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Adapun responden yang diambil pendapatnya adalah mereka yang mengetahui kasus tewasnya Brigadir J hasil survei pada bulan September tahun 2022 ini tidak jauh berbeda dengan hasil survei Agustus lalu. Sementara itu peneliti utama indikator politik, Bawono Kumoro, mengungkapkan tingkat kepercayaan publik terhadap instansi Polri meningkat. Pada Agustus tahun 2022, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri berada di angka 54,2 persen. Bawono mengungkapkan, naiknya kepercayaan publik terhadap Polri kemungkinan besar tak lepas dari progresivitas penanganan kasus Verdi Sambo oleh Polri. Lebih lanjut, Bawono mengatakan indikator politik juga melakukan survei khusus beberapa isu soal Verdi Sambo. Lebih lanjut, survei indikator September tahun 2022 menunjukkan naiknya awareness publik terhadap kasus Verdi Sambo bertumbuh. Dari yang mengetahui kasus, sekitar 50,8 persen masih cukup, sangat percaya terhadap kepolisian akan menyelesaikan kasus Verdi Sambo secara jujur dan adil. Dibanding temuan sebelumnya tingkat kepercayaan warga menurun besar, dari sekitar 67,5 persen. Dan sebaliknya, yang kurang tidak percaya meningkat dari sekitar 30,5 persen menjadi 45,7 persen. Ada pun saat ini kasus Verdi Sambo sudah masuk tahap pengadilan. Terdakwa dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan Terdakwa Obstruction of Justice telah duduk di kursi pesakitan.